Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang subur dan makmur, hiduplah seorang putri cantik yang dikenal sebagai Putri Leri. Putri Leri adalah seorang gadis yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Tetapi kecantikannya tidak hanya berdiam di wajahnya, melainkan juga di hatinya yang tulus dan lembut. Di kerajaan itu juga hidup sekor kuda ajaib yang dikenal sebagai Breezwing. Breezwing adalah kuda berbulu putih seperti salju yang memancarkan keanggunan dan kajaiban. Kuda ini dikenal sebagai pelindung kerajaan dan telah memenangkan hati semua warga kerajaan dengan sifatnya yang setia dan kekuatan ajaibnya. Suatu hari, ketika Putri Leri mengambil jalan-jalan di taman kerajaan, dia secara kebetulan bertemu dengan Breezwing yang sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Putri Leri tidak pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Breezwing yang bijaksana dan ramah mendekati putri itu dan mereka berdua segera mengembangkan ikatan yang kuat. Mereka berbicara tentang kehidupan, keinginan, dan mimpi mereka. Putri Leri bercerita tentang keinginannya untuk menjelajahi dunia di luar istana dan melihat kejaiban yang tersembunyi di sekitarnya. Sementara Breezwing berbagi kisah tentang misi penyelamatannya untuk menjaga kerajaan dari bahaya yang mengintai. Setelah pertemuan yang tak terlupakan itu, Putri Leri sering menyelinap ke taman untuk bertemu dengan Breezwing. Mereka berdua menjadi sahabat karib dan putri itu merasa bahwa dia bisa berbicara dengan kuda itu tentang apapun. Breezwing dengan setia mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh putri dan dia memberinya saran yang bijak. Suatu hari, kerajaan itu menghadapi ancaman besar. Seorang penyihir jahat bernama Malfina telah mengirimkan pasukan iblis untuk menaklukkan kerajaan. Raja dan Ratu bersama dengan seluruh. Kerajaan berusaha keras melawan serangan tersebut, tetapi tampaknya tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan jahat Malfina. Putri Leri merasa cemas dan putus asa dan dia memutuskan untuk mencari bantuan Breezwing. Dia meminta kuda ajaib itu untuk membantunya mencari petunjuk tentang cara mengalahkan penyihir jahat tersebut. Breezwing dengan penuh semangat setuju dan mereka berdua memulai petualangan mereka. Selama perjalanan mereka, Breezwing membawa putri ke tempat-tempat yang penuh dengan kajaiban. Mereka berdua melintasi hutan ajaib yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh dan menakjubkan menghadapi ujian-ujian yang memerlukan keberanian dan kebijaksanaan. Breezwing juga menggunakan kekuatannya yang ajaib untuk membantu putri mengungkap rahasia penyihir jahat. Akhirnya, mereka menemukan jawaban yang mereka cari. Untuk mengalahkan penyihir Malfina, putri Leri harus menemukan batu ajaib yang disebut batu bintang. Batu ini dikenal sebagai sumber kekuatan sejati dan hanya bisa ditemukan di dalam gua yang sangat berbahaya. Tempat penyihir Malfina menjaga dengan ketat. Dengan keberanian dan tekat yang tidak tergoyahkan, putri Leri dan Breezwing memasuki gua tersebut. Mereka menghadapi berbagai bahaya, seperti jebakan yang mematikan dan makhluk-makhluk yang menjaga gua. Namun, dengan bantuan kuda ajaibnya, putri itu berhasil menemukan batu bintang. Dengan batu bintang di tangannya, putri Leri kembali ke kerajaan dan menghadapi penyihir Malfina. Dalam pertempuran apik yang mengguncang langit dan bumi, putri Alara menggunakan kekuatan batu bintang untuk mengalahkan penyihir jahat itu dan mengusir kekuatannya dari kerajaan. Ketika damai kembali ke kerajaan, putri Leri dan Breezwing menjadi pahlawan yang dikagumi oleh semua orang. Mereka terus menjalani petualangan bersama, menjelajahi dunia dan membantu mereka yang membutuhkan. Hubungan mereka tetap kuat dan cerita tentang keberanian dan persahabatan mereka menjadi dongang yang terkenal di seluruh negeri. Dan begitulah, putri Leri dan kuda Ejaib Breezwing hidup bahagia selamanya, membuktikan bahwa persahabatan dan keberanian dapat mengalahkan kejahatan dan membawa kebahagiaan kepada semua yang mereka temui.